Halo Halo Hai Lagi apa? Lagi tiduran aja Senyumnya bagus Thank you Sama-sama, namanya siapa? Namanya Tita Yes Yes Tita orang mana Tita? Aku stay di Jakarta Ah Jakarta Aku juga Jakarta Jakartanya dimana? Tau Jakarta Timur? Tau pasti dong Kalau kamu Jakarta mana? Aku emang masih muda Tapi aku udah kerja Kamu masih muda, tapi udah kerja Berarti kamu gak kuliah dong ya? Yes Iya 20 tahun Iya 20 tahun, maaf masih muda Terus siapa pulang tuh? Kakakku Halo Hai Ini Titanya buat aku ya Sudah Eh Kamu Kamu orang mana sih Tita? Aku orang Jakarta Asli Jakarta, kayak tinggal di Jakarta Lahir di Jakarta gitu Enggak Aku aslinya orang Sunda Ah orang Sunda Teteh kamu ya? Ya Teteh Sunda Teteh Sunda Sundanya mana? Aku juga orang Sunda loh Aku di Tasik Tau Tasik Malaya? Yes Oh kita satu kampung tuh Apa? 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 Bila Ia Kamu tau Komplek BRP Kamu tau gak BRP? Kamu orang Tashkot ya? Tashkot apa? Tashkota? Iya Iya, aku orang Tashkota Gak nyangka ya Ternyata Jodoh aku satu kampung Eh Halo orang Tashika Halo Dia bukan orang Tashika Aku pernah liat dia Dimana? Di Tashik? Dia bukan orang Tashik Kok kakak sama adik beda Tempatnya? Dia bukan orang Tashik Oh bukan asli Terus kamu dari Tashik pindah ke Jakarta? Aku sendiri sih di Jakarta Merantau? Punya keluarga disini? Gak ada Mau pengen keluarga sama aku? Boleh Keluarga Tashik Keluarga Tashik betul Tapi kamu kok berani banget sih Kayak Dari Tashik Dari umur berapa Kamu di Jakarta berarti? Aku baru satu tahun sih di Jakarta Iya kok kamu berani sih Umur 19 tahun Dan merantau ke Jakarta Terus juga Kamu gak ada tujuan Kalau sekarang kamu ada tujuannya Aku lah gitu ya Maksudnya sebelumnya kok gak Ada tujuan berani sih? Karena Apa ya? Ya coba aja Kalau dari zona nyaman Jadi kalau Karena aku tuh yakin Kalau kita tetap di tempat itu-itu aja Ya itu bakal ya Tak disana gitu Gak bakal ada Kebajuan yang ini Tapi kalau lingkungan kita lebih luas Pasti Kita juga bakal ngikutin lah Oh jadi kamu percaya Kalau zona nyaman itu Kita harus Coba hal yang baru terus ya Coba hal yang lain terus ya Iya Beda cerita Kalau kamu udah tersangkut disini Gak bakal pindah-pindah kamu Apa sih? Ada yang gemelin dulu Terus kamu Terus kamu Di Jakarta Kerja apa pertama kali Nyape Jakarta? Aku di Jakarta kerja Ya Oke Kerja apa pertama kali Nyape sini? Pertama kali di Jakarta Itu kerja Jadi resepsionis Terus aku abis itu pulang Lagi ke Tasik Terus ke Jakarta lagi Sekarang kerja lagi Betah Jadi Betah tinggal di Jakarta? Betah gak betah sih Karena Better aku di Jakarta Daripada di Tasik Karena di Tasik Lebih susah gak sih Cari kerja Tapi kalau di Jakarta Kamu jauh dari keluarga Iya kan? Kamu jauh dari keluarga Terus juga Belajar mandiri Belajar mandiri Sengaja ya? Tapi kamu bakal Sampai kapan Tinggal di Jakarta? Sampai ketemu kamu Sampai ketemu kamu Oh Kalau gitu jangan cepat-cepat Nanti kamu cepat balik Ke Tasik Enggak Aku ikutin kamu Jok Kalau udah ketemu kamu Oke 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 Tapi Oke Tapi keluarga kamu Sering ke Mana? Ke Jakarta Buat nengokin kamu Aku yang seling pulang ke Tasik Oh mereka jarang ke Jakarta? Karena saudara-saudara aku juga jauh ya Kayak kakakku di Kalimantan Di Sulawesi Pada jauh Oh loh kok Mereka pernah kerja di sana? Atau gimana? Pada punya usahanya di sana Yang satu dinas Yang satu punya usahanya di sana gitu Kebanyakan orang Kalau usahanya dia Kakaknya atau saudaranya Dia punya usaha Saudaranya yang lain Di ikut buat usahanya dia Kamu gak Gak ikut Barang Gak bangun usaha sama mereka Enggak Enggak Mungkin soon ya Aku mau cari pengalaman kerja dulu Kalau bakat kamu dimana sih? Selain bikin orang jatuh cinta Gimana? Bakat kamu dimana? Kamu punya bakat apa? Gak ada Aku gak punya bakat Gak punya bakat Gak punya Misalnya kamu sukanya hobi apalah Hobinya apa gitu Kok hobinya Aduh aku tuh lagi dipaksa Kayak Gak tertarik sama apapun Gak tertarik sama apapun? Iya Maksudnya Buat saat ini Maksudnya itu aktivitas atau apa? Semuanya Kayak yaudah aku bangun Kerja Udah gitu aja Meskipun Kata tarikan sama pasangan gitu Kamu gak ada kata tarikan? Buat sekarang Gak ada Buat ini Cuma kita ngobrol lama Kalau gitu ya Tertarik lagi buat punya pasangan Kamu gak punya ini Punya Trauma sama pasangan sebelumnya Enggak sih Cuma emang lagi dipaksa kayak Kayaknya lebih enak sendiri deh Gitu Itu sebelum bertemu sama aku Nah Sebelumnya itu Pas kamu punya pasangan Berarti Ada trauma ya Sama Mantan kamu Makanya kamu putusin sendiri Kayak gitu ya Jujur Karena mungkin Aku ngerasa Aku tuh Aku loh yang bermasalah Aku bermasalah Karena Ngerasa Mentally unstable gitu loh Kalau pacaran Kayak Terlalu kekanak-kanak Aku tuh Posesi Cemburuan Jadi kayaknya aku Emang mentally unstable Buat Itu emang tergantung gak sih? Tergantung sama siapa Pasangan kamu Pasangan kamu terima atau enggak kan? Iya sih Betul gak? Mungkin gitu Tapi Emang pacarannya seumuran Jadi mungkin emang sama-sama egois ya Belum sama-sama bisa ngertiin gitu Iya Jadinya kalau Kamu harusnya berarti Cari Pasangan yang bisa Mendewasakan kamu Iya Bener banget Gitu Bener gak? Iya bener Iya Aku bisa mendewasakan kamu Mau gaya Gimana? Gaya pacaran seperti apa? Maksudnya 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 Gaya pacaran seperti apa? Membimbingkah? Mendidikkah? Gitu loh maksudnya Kan pacaran kan gak cuman Kamu tau kan Gak cuman Deket aja Kita harus bisa memimpin Pasangan kita kan Betul kan? Ya Betul Aku milih Kamu apa? Aku milih pacaran Gak suka pacaran? Aku milih gak pacaran Oh milih gak pacaran Oke Tapi kalo di tempat kerja kamu Kamu kerja sebagai apa sih Kalo sekarang? Aduh Aku megang tiga posisi lagi Tiga posisi? Iya Tiga job jack Satu gaji Aku content creator ya Content creator? Kalo siang media sespesial Aku mau Aku udah ngobrol sama Ide nih Sama Selegram Ternyata No Bukan content creator Di akun pribadi Tapi Di perusahaan Social media spesial Kamu yang megang ini ya Yang megang Sebagai content creatornya Bukan content creatornya Yes Yes Terus apa yang kamu Pegang disitu? Perusahaan apa sih? Belum tau gak? Aku kerja di Digital Agency Di platform apa dia Fokusnya? Di TikTok Kamu kok stick top? Nggak Aku Tapi aku megang Lab backstage Oke 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 Kalo kakak kamu sama juga Belakang tuh Kok dia Nah ini aja Ngumpet-ngumpet aja Sini dong Gabung dong Kalo dia brand spesialis QOL spesialis Apa tuh QOL spesialis QOL Kayak kamu lah Kayak aku Kayak aku Kayak aku Kayak agak sih Kalo aku kan streamer aja Fokusnya Streaming aja Fokus aku Dia tau kamu loh Katanya Oh halo Ya fokus aku streaming aja Sama paling sekarang Fokus aku ngejar Tita Oh my god Sekarang streaming Di apa? Di aplikasi apa? Apa? Streaming ya? Di aplikasi Youtube Di TikTok gak streaming? Kalo Kan aku streamingnya Fokusnya Omey TV ya Dan Omey TV tuh sensitif Kadang-kadang ketemu sama Orang yang Telanjang gitu kan Oh yeah Nah langsung dia Kena benet Pernah aku sunang waktu itu Tiba-tiba Ilang lah akun Youtube Akun TikTok aku Gagak ketemu orang telanjang Kalo live di TikTok Juin agensi aku Apa sih benefitnya? Kalo benefitnya Dapet kamu aku mau Benefitnya buat kamu Atau buat aku Kalo benefitnya dapet kamu Aku mau Oh my god Boleh Kalo kamu join agensi aku Nanti kamu lebih sering ngobrol sama aku Premium banget Kayaknya nih ngobrol sama kamu ya Oke oke Terus Apa Aku gak tau sih Banyak sih sebenernya Jujur aja banyak yang nawarin aku Buat masuk agensi TikTok gitu Cuman aku gak ngerti Apa benefitnya Dan apa tanggung jawab aku Gitu Sebenernya Kalo kamu udah aktif live di TikTok Enak ya Apalagi kalo kamu udah dapet Viewers yang banyak Kalo tinggal Kumpulin aja Diamant sebanyak-banyaknya Nanti kamu bakal dapet bonus Dari agensi Udah sih itu Terus kalo akun kamu juga Kena pelanggaran Kena violation Ya agensi bisa bantu gitu Bisa langsung Perbaikin gitu Akun kamu Langsung ngomong ke pihak TikToknya Misalnya kena band nut Kayak gitu-gitu loh Kayak kemarin Bisa terus Hilang Bisa Tapi ada batasnya juga ya Jangan sampai di band Permanen itu Nah yang kemarin Gue band permanen Gimana itu? Kalo kemarin Kamu udah masuk agensi Kayaknya bisa sih Kita pulihin Pulihin Yang butuh pulih sebenernya Bukan TikTok aku Hati aku Oh my god Udah keren ya Kamu giniin Gak ada Tapi kamu keren ya Ibaratnya Mungkin kamu dari Tasik kemarin Kamu gak ada pengalaman kan Buat kerja di bidang itu kan Bener kan? Aku emang Kayaknya emang Selalu beruntung deh Selalu dapet kesempatan Easy learning namanya ya Yes Actually ya Dan beruntungnya Aku tuh selalu dapet kesempatan Jadi aku mah Setiap ada kesempatan Aku ambil Aku coba Oke oke Berarti sekarang udah Berapa lama kerja di Ini Kerja di TikTok sekarang Kalau di sekarang udah Empat bulan deh Setelah mau kelima Gak ada rencana Mau pindah ke Ini kerja tempat lain? Buat sekarang belum ya Aku Berusyukur juga sih Disini masuk agensi ini Karena Bener-bener banyak Jadi aku jadi banyak pengalaman gitu loh Jadi sekarang aku bakal Cari pengalamannya dulu Tapi capek gak sih? Ada jenuhnya gak sih Kalau seandainya kamu kerja Di salah tempat Tapi Terus-terusan gitu Diulang Ininya Kerjanya Iya Honestly iya Tapi Karena aku kan sekarang tuh Kerja di startup ya Bisa disebut startup lah Jadi masih Terus Apa maksudnya Jadi Ada perubahan lah ya Gak gitu-gitu Kayaknya lebih bosan Kalau kita kerja di corporate Emang itu bukan corporate jatohnya ya? Bukannya jatoh corporate juga Cuman gak Resmi lah gitu Ya Corporate-corporate Agency-agency Beda banget tau Oh iya beda emang Beda Kalau agency sama corporate tuh beda Tapi jam kerja sama kan? Agency lebih Flexible Flexible Dan lebih banyak waktu free ya? Kita tuh kayak kerja tuh kayak santai Banyak bercanda Tapi Beres gitu Jadi kamu kalau udah tau kerja kayak gitu udah males lah Ke tempat lain ya? Ya kan? Karena udah nyaman disitu kan? Tapi karena emang ada malesnya juga sih Apa tuh? Ya pasti ada lah Kerja dimanapun Pasti ada sih Titik jenuhnya pasti Gak mungkin gak Mana temennya? Seru si dong Sini gobel bareng dong Eh kok malah kamu ngumpet sih Baru jam 12 Sini Bisa kita kerja Kamu satu kantor berdua ya? Iya kita satu kantor Ada longan gak tempat kerja kamu? Ada longan gak? Jadi supersize sistemnya aku aja Support sistem kamu? Oh berarti jatuhnya temen hidup ya? Boleh Eh kamu umur berapa? Coba Umur 24 25 Jalan 25 Bener lah ya dikit Apa? Bener ya? Bener? Dikit Bener dikit Betul Kalau aku bener Dikasih hadiah apa? Kamu mau nyadiah apa emang? Aku terserah kamu Terserah kamu lah Kan kamu yang butuh hadiah Kalau aku ngasih aja Aku gak bisa Aku gak bisa ngasih banyak sih Hadiah ke kamu Paling ngasih Paling ngasih Ngasih ngomongan ke orang tua kamu Gak 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 Bicara-bicara Apa? Jadi Mau pake adat apa? Apa? Mau pake adat apa? Pake adat Hukum Rimba Sundahlah Kan kamu rantasi Betul gak? Iya Kalau rantasi itu Senyum manis-manis ya? Iya Kamu juga Pernah pacaran Pernah pacaran Semua orang Jakarta? Aku Iya kamu lah Gak pernah Aku selalu di Jakarta Jomlo loh Oh ya? Berarti cowok yang menyakiti kamu itu orang Tasik Memang orang Tasik? Enggak Dia gak menyakiti Terus? Kamu menyakiti dia Terus kamu lari Enggak Kita sama-sama gak Saling menyakiti Emang udah Masanya abis aja Oh kamu kawin kontrak Kan kok Masanya abis Berarti kamu di awal udah dibilang Kita setahun aja ya Pacaraan gitu Kayak gitu memang Enggak dong Semesta yang memistahkan Anjay Anjay Semesta memistahkan Betul-betul Apa? Kamu di Jakarta Apa? Di Jakarta tinggal sama siapa? Sekarang aku Tinggal Sendiri Sendiri aja Mau aku temenin gak? Aku Sherlock ya Mana nih saya makan ke sini Aku tunggu Aku tunggu dalam waktu 10 menit Kalau sini kamu gak datang Aku datang sana Sini Boleh Boleh Gak bisa Enggak nanti Nanti digerebek Gerebek sama siapa? Sama keluarga sana Aku udah kenal baik sama RT nya kok Tinggal aku Aku laporin ya Tinggal laporin Betul Terus kamu selama di Jakarta Udah kemana aja? Aduh aku jarang main I spend more time di kamar Yang paling banyak orang kunjungin Kalau dia ke Jakarta Dufan lah Pernah Dufan? Pernah Tapi itu gak pas ke Jakarta sekarang Udah lama banget Dulu Pas kamu lagi main doang ke Jakarta ya? Udah Kalau sekarang paling Yang Yang ngajakin temen Main itu paling nonton Ke blog M Kalau gak Pasti kamu belum pernah nih Ketempat yang Orang-orang Banyak kesana Dan tempatnya bagus Apa contohnya? KUA Kan nanti sama kamu Kan aku yang ngajak nanti makannya Udah Udah kapan Biasa kalau gak hujan Eh tapi disini gak hujan mulu sih Eh sumpah Jakarta sekarang tuh susah buat hujan loh Apalagi di daerah rumah aku ya Aku bingung juga Kayak di daerah Sekitar rumah aku Sekitar komplek aku itu Hujan Tapi tempat aku tuh gak pernah hujan Bingung juga Disini Apalagi tadi Panas banget 35 derajat aja tadi Dimana hari ini? Hari ini panas banget Sampai sekarang kok? Iya Apakah aku Apakah aku ngeliat kamu ya Hot ya Jadi panas Yes 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 Kamu tinggi badannya berapa? Tebak Ya harus duduk lah Mana tau aku cuma kepala doang Oh iya Aku tepatin aja deh Jangan Duduk aja Tidak mau Kenapa sih? Tidak Aku udah mager Oh oke Aku tingginya 160 Kamu berapa? Tinggi dong kamu Ukuran perempuan Mau tinggi 160 Biasa aja sih Standar Kalau ukuran Indonesia Tinggi lah Atau gak ukuran anak SP Tinggi lah Berapa perempuan? Berapa? Tepat Akhirnya 178 183 Eh tinggi Kamu 160 Yes Pas lah Aku se Bagaimana kamu ya Seleher kamu kayaknya Selehernya Seleher soalnya sama cowok yang 186 Si dadanya doang Kamu pernah punya pacar Tingginya 186 Enggak deket doang Oh deket Terus kenapa kamu gak jadi Susah ya ngeliat ya Harus tengah kayak gini ya Kayak hormat ke bendera Sebenernya aku tuh emang Aku tuh suka tau cowok tinggi Nah ternyata cewe emang suka cowok tinggi Karena apa sih Udah tau Lucu aja gitu kalo cowok tinggi Cewenya pendek gitu Karena biar ini Aku tau alasannya Memperbaiki turunan No Biar bisa pake heels Tapi dia tetep tinggi Kalo kamu 160 Pake Pake Yang 10 cm Pas lah jadinya ya 170 186 Iya Berarti kamu harus nyari ini Nyari cowok yang Anak basket Pertanyaan tinggi Kenapa harus nyari cowok basket Kalo ada kamu depan aku Mana IG kamu sih Taruh sini Ini IG aku Iya mana IGnya Tita FRN Tita FRN Aku follow ya Eh Tita aku lagi live streaming Selan di Youtube Tita Aduh jangan disebutin IG aku Masalahnya aku pun gak sebutin Nama IGnya udah ke ini Udah muncul di Oh iya Iya Gapapa ya Aku IG Tiktok sama username nya guys Kalo kalian mau follow boleh Oh kamu ternyata host juga Toh Enggak aku cuma Aku ada aktif diri Toh karena aku apa Aku kan hiring orang Tita FRN Tita FRN Apa sih Oh ini Hopes and Topainment Iya itu agency aku Kamu disana sebagai apa Aduh Bajari banyak yang follow Guys pelan-pelan lah guys Gua aja belum follow Tiba-tiba udah follow duluan Pelan-pelan lah Kalem-kalem-kalem Kalo TikTok aku aja guys Karena kalo Instagram aku di private Lebih private Aku jarang Kamu sering upload Upload video di TikTok Kalo di TikTok ya Aku lumayan aktif Dan gak private juga Kalo di Instagram aku jarang banget Pilih-pilih buat exo Kenapa? Malas aja Kalo ada banyak Stalker Tapi kalo kamu di TikTok Video-videonya di public Iya Kalo IG tuh gak tau kenapa ya Kayak Aduh Jangan deh Tapi kalo TikTok It's okay Yaudah gak apa-apa Guys tuh guys Tita FRN Namanya Halo semuanya Kamu streamnya di Youtube ya Di Youtube Coba minta temen kamu buat buka Bentar Aku ada HP satu lagi Oke Ini YouTube aku ya Agassi Ya namanya familiar Familiar Pernah liat kita Yes, non familiar Kayaknya emang pernah lewat FYP aku Cuma Juru kita gak kenal Sekarang kita Aduh banyak yang follow guys Aku malu Ya dibuka aja sih Gapapa lah Dibuka aja Instagramnya Emang gak apa sih Agak-agak Iya kan Siapa tau kamu dari sini Apa namanya? Kamu banyak Kenal sama orang Terus bisa diajakin juga ke agensi kamu Bisa aja Iya ya Guys siapa-siapa sini Yang sering Jangan live TikTok Aku gak butuh Ikut ke Ini Apa Agensi kamu Aduh malu Guys kasih love yang banyak yuk Buat Tita Let's go Kasih love yang banyak Let's go Ada Mana aku jelek banget Udah mau tidur Justru malah kalau Cewek itu Cantik pas Dia tuh gak pake apa-apa Gak pake apa-apa Bukan maksudnya muka doang ya Bukan semuanya gak pake apa-apa Maksudnya muka doang Muka doang gak pake apa-apa Gak pake make up Ah gitu Eh aku ngertanya kan Kalau live di Youtube tuh Kayak di TikTok gak sih Kayak kita dikasih give Iya cuman kalau di TikTok kan Dia gifnya Pake animasi gitu kan Kalau disini gak ada Paling cuman notifikasi aja Misalnya kayak Siapa memberikan gift Sekian gitu-gitu Donasi namanya Kayak gitu Itu tuh jadi Kalau di TikTok kan jadi diamond ya Kalau di Youtube Giftnya Langsung uang Langsung uang Sama aja di TikTok Di TikTok juga jadi coin kan Iya diamond namanya Kalau di TikTok namanya jadi diamond Terus nanti baru di withdraw Tapi kalau masuk agensi Youtube juga Kalau masuk agensi itu bisa ini gak sih Bisa menaikkan rating Youtube gak sih Eh iya sorry TikTok Iya Misalnya dari segi views gitu-gitu loh Iya Bisa Bisa banget Karena kalau masuk agensi itu banyak supportnya Bisa aja kamu bilang iya iya Padahal lama itu naik sendiri Bisa aja Bohong nih Kalau kamu berpotensi Kita biasanya suka Kita disalah ads kamu Aku lagi baca-bacain komen Maksudnya itu konten atau Livestream Ads itu Livestream Livestream Paha berjaring siapa tuh Jadi penasaran Kakaknya Kakaknya katanya Duduk dong kamu dong Kamu Ini Biar Biar orang-orang ini Biar gak keliatan disini Soalnya kekrop kamu Cuma sampai alis doang Enggak Enggak Eh bang Suka Livestream Bisa Start Livestreaming-nya Aku Livestreaming hari ini baru Berapa jam ya Baru 2 jam Mulai jam setengah 11 tadi Biasanya sampai jam berapa Livestreaming-nya Ya sampai kalau bilang goodnight lah Aku baru selesai Paling habis selesai aku juga Cari lagi cewek yang lain Habis selesai kamu Habis selesai kamu ya Kita pindah ke Instagram Ada yang komen nih Karanya si Ivan udah duluan Ting kok dia tau ya Aku pernah masuk channelnya Ivan Oh iya kapan? Pas kapan ya minggu lalu Kayaknya udah banyak sekarang Banyak lah Dia kan rajin juga Karena Livestreaming kan si Ivan Jadi banyak ketemu orang-orang Tapi aku Di live-nya Ivan tuh Di ini ya tuh Apa sih Di hujat tau aku Kok bisa? Kok di hujat? Gara-gara kita tuh Aku sama dia ya Sama kakakku Kasih statement yang Bare minimum cowok If want cowok Ya tuh Nah disana banyak pro kontra lah Seru banget Apa pertanyaan ya man? Statementnya apa? Kayak bare minimum Bare minimum cowok Sama effort cowok gitu loh Kita ngebahas itu Dan banyak pro kontra loh Memang kamu Kalau standar cowok kamu Cowok yang kamu suka Effortnya udah seperti apa? Diulang jadinya Tadi hujat lagi Gat dibahasan disini Jangan itu Betul Betul Atau ginilah Kamu lebih Prefer Ke cowok seperti apa? Kalau itu hak kamu dong Kamu memilih Seperti apapun kan? Aku sih pastinya cowok yang udah dewasa ya Oh iya Oke Aku itu Terus Cowok yang udah dewasa Ya pokoknya udah dia aja Udah Gimana ya? Dewasa menurut kamu tuh Dari segi umur Berapa tahun? Dewasa Iya Dewasa menurut kamu Dari segi umur ya Meskipun memang ada Orang Banyak orang bilang Kalau umur itu Gak menentukan kerewasan kan? Betul kan? Iya bener-bener Iya bener Tapi aku umur 24-25 Terusnya lah Dan seterusnya Nah kalau umur 30 Berarti udah Busuk ya? Eh tapi Udah sih Enggak Kamu masuk ke cowok umur 30? Aku paling tua sih 33 pernah ada Wah Tuh Masih ada kesempatan lu pada guys 33 kamu pernah? 33 aku pernah Emang kamu Enggak ada yang Seumuran sama kamu Yang dekat sama kamu Atau emang gak cocok aja mereka? Gini ya Aku kalau dekat sama cowok yang seumuran tuh Kenapa ya? Ngerasanya tuh Kayak mereka tuh Masih kecil aja gitu Karena kita sama-sama kecil Jadi kita temenan aja gitu Tapi jujur ya Kamu Cara komunikasi kamu Cara bicara kamu itu Memang tidak Seperti umur 20 tahun Beneran? Seriusan? Tadi aku Berokok kali denger Omongan kamu segala macam Kamu tuh kayak umur Kayak umur sekitar 24 25 Iya Yang wawasannya tuh udah luas lah gitu ya Aku kalau Ngobrol Kayak sering lah Meet up sama cowok gitu Gak sering Maksudnya ada beberapa Sama cowok yang Dan ya Selalu ngerasanya tuh Emang selalu ngerasa Ngobrol kayak temen Bukan Daripada cover gitu Kayak Kayaknya kita lebih cocok temenan gak sih Gitu Kamu Kamu Lebih suka cowok yang To the point ya Daripada yang basa-basi ya Iya bener Karena kalau seandainya Seumuran kayak kamu Atau 23 tahun ke bawah lah Mereka tuh Bridgingnya tuh basa-basi Iya bener Malah aku tuh pernah kayak Cuma ditanya Kayak kamu udah makan belum Kamu makan sama apa tadi Terus aku Jawab gini Ada pertanyaan yang lebih penting gak Nah guys Dengerin ya guys ya Kalau buat cewek kayak gini Lu jangan Lu jangan Nanya dia udah makan atau belum Langsung kirimin gue Udah kirim makanan ya Kamu tinggal makan aja Bener gak Iya Ya sebenernya gak gitu sih Sob tau wajib Oke terus Aku tuh gak Gak berharap pengen Digoputin atau apa gitu Karena kan gak mungkin ya Cowok Tiap menanya makan Langsung digoputin Kan gak mungkin juga ya Sehari 3 kali ngegoputin Gak lah Oh gak Bukan kesitu pointnya Gimana Pointnya ya jangan basa-basi Itu aja intinya Iya Pointnya jangan basa-basi Karena Iya Adalah pertanyaannya Lebih penting ya Selain nanya makan Udah makan belum Lagi apa Kalau lagi apa Mungkin penting ya Terus menurut kamu Seandainya kamu punya pasangan Enggak jangan pasangan lah Orang yang ngedeketin kamu Lebih bagus Dia nanya apa Buat open pembicaraan Nah aku sendiri aja gak tau Makanya aku lebih milih Gak deket sama siapa-siapa Berarti pasangannya di kamu Kalau gitu Begitu dong Emang akunya Emang akunya aja Mungkin yang emang gak Gak membuka Diri Tapi rata-rata Kalau cewek yang Udah Fokus sama kerjaan Hal-hal sepelnya itu jadi Hal-hal seperti itu Udah gak dibikirin lagi Aku sih Gak ngerasa aku Karena mentang-mentang Udah punya kerjaan Bukan-bukan Ngerasa high value Enggak Aku tuh emang Justru pengen kerja tuh Emang Pengen nyetarain aja Dulu gitu loh Pengen naikin Diri aku Gitu Jadi biar dapetnya juga Ya yang setara Maksudnya apa setara? Bukan ngerasa Jadi gak mau sama cowok ini Gak mau sama cowok itu Enggak Maksudnya kamu Ya kamu menjadi independen Mau mandiri dulu ya Biar gak Biar gak ketergantungan gitu ya Iya Bener Tapi kan tepat aja Nanti suatu saat mah Pasangan kamu aja Yang bakal nafkahin kamu kan Iya sih Ya kan Jadi sama aja sebenernya Ya makanya itu Jadi aku harus nyetarain dulu Jadi aku Kalau aku mau Punya pasangan yang berkualitas Ya akunya juga harus tarah dong Bener gak? Terus target hidup kamu apa Sekarang Target hidup aku Aku sebenernya masih ada Satu mimpi aku yang mau Kecapai Cita-cita aku Apa cita-cita kamu? Ada lah Aku gak mau spill disini Dikasih clue aja Gak usah di spill semua Ada lah Pokoknya kerjaan ya Itu cita-cita aku Kalau cita-cita yang Plan A Plan B Mungkin gitu ya Ya ada plan Oke Karena aku belum kuliah Jadi aku kerja Terus aku bisa kuliah Pakai uang aku sendiri Sambil kerja Keren Mandiri banget Amin ya Nah kalau masalah jodoh Itu kayak Aku Usah ketemunya aja Tapi semoga Kalau aku Nemuin jodoh Ya yang Gepatriarki sih Apa? Yang Gepatriarki Kamu anak berapa sih Dari Berapa bersaudara juga Aku anak terakhir Dari 4 bersaudara Ya Semuanya perempuan Atau ada laki-laki? Aku tuh Dua cowok Dua cewek Dua jodoh Oke 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 Keren Keren Guys Tuh guys Follow Totita FRN Nah temen kamu Ini Tidur dia Dia udah tidur Dia emang tidurnya selalu cepat Kalau aku Aku nonton live streaming kamu Oh dia nonton Terus nonton Oke oke Ia benar Astaga Kapan kamu main ke Tasik? Aku baru aja Kamu main ke Tasik Pas Kau gak sih Pas Mau leluhin Nabi Itu kan libur 3 hari ya Satu minggu Seminggu Dan aku pulang ke Tasik Kayaknya Kalau ke Tasik Kamu sekarang Naik apa? Naik travel biasanya Prima jasa Oh travel Berapa jam ya Tapi pas pulangnya Naik travel 5 jam 5 jam 5 jam? Oke 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 Auranya Auranya cukup menjajah Lu Gimana sih lu Ada yang menanya gak guys Sama ini Sama Tita Ada yang menanya gak? Coba Kamu nanya apa boleh Tanya-tanya-tanya Panu semua hijau gimana? Gak ada Gak ada sekarang guys yang hijau Yang hijau cuman di sebelah doang TikToknya apa hari? Ada tuh Tita FRN Kamu sering live TikTok Tiktok Pertama guys Username-nya Kamu sering live TikTok gak? Atau cuman upload video aja? Aku TikTok Jarang-jarang sih Kemarin-kemarin Sering ya Tapi sekarang Jarang Gak Kamu udah banyak nih Kayak Ngedidik host-host Di Agensi kamu kan Kamu gak tertarik Jadi hostnya? Aku kemarin Sempat live Kenapa itu lagi? Tertarik Kan emang lumayan juga ya Kadang kita tuh Cuma duduk doang Ngobrol doang Satu jam Dua jam itu Lu bisa dapetin uang Satu-satus ribu Sampai juta-juta gitu Tapi kan tergantung Orangnya Siapa kan? Yang sesuatu konsisten Bener sih Ya semua juga konsisten sih Apalagi kerjaan Kayaknya kalau seandainya Di media sosial itu Yang terpenting itu Konsisten gak sih? Bener-bener Kayak skill itu Ya skill dibutuhkan lah ya Karena kalau gak ada skill ya Mau nyajikan apa gitu kan? Iya Tapi kalau misalnya tuh Skill bagus Tapi gak konsisten Juga ternyata aja Drop-drop juga kan? Iya-iya Bener Bener-bener Tapi aku tuh emang Awal live streaming Aku coba Coba tuh emang Masih kaku gitu Emang butuh skill Gimana nih Cara menarik viewers Cara bikin viewers Nge-give kita Gak susah buat kamu Buat menarik viewers Cukup senyum aja Mereka suka kok Iya Iya Semua orang bilangnya gitu Tapi padahal itu Senyum-senyum doa tuh Menguras energi Senyum fake ya? Senyum fake Senyum-senyum Terus So-so asik Waktu itu menguras energi Menghibur orang tuh Emang butuh-butuh energi Betul Dan itu moodnya harus bagus juga kan? Sama juga kayak aku Misal tuh live Omed TV gitu kan? Kalau ketemu sama Yang enak Diajak ngobrol Ya moodnya langsung naik Kalau gak enak Diajak ngobrol Tapi Capek ngobrol sama dia Susah juga nyari yang bener di Omed Yang Yang badan dia ngobrol ya? Kebanyakan mesem lagi Kamu dari kapan main Omed TV? Dari kapan download Omed TV? Yang suka main Omed TV tuh Kapan aku aku tuh Yang di belakang Enggak pernah ngeliat aku Dia tuh main Omed TV Aku tuh ini tuh Siapa nama dia? Nama dia apa? Namanya dia siapa? Dia gak mau di spill Dia gak mau di spill Jangan-jangan dia tiktokers Atau selebgrams Iya dia tiktokers Aduh-duh dulu deh bang Yaudah Nanti kita ngobrol lagi ya Oke Thank you ya Tita ya Bye-bye 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 guys Bye-bye